Intro Dunia pengembangan diri membuat anda merasa jauh lebih baik dan saya percaya itu ada rasa puas yang luar biasa yang saya rasakan setelah saya menyelesaikan halaman terakhir dari buku-buku atau video video motivasi yang saya baca dan saya tonton. Motivasi dan gairah saya meningkat dan saya merasa seperti baru saja menyelesaikan satu tingkatan dalam sebuah permainan video game dan karakter saya naik level. Lihat sebentar, setiap selesai membaca buku-buku motivasi pengembangan diri atau setiap selesai menonton video motivasi atau pengembangan diri, ada sebuah lonjakan besar peningkatan hormon dopamin yang disuplai ke otak anda. Perasaan setelah menyelesaikan membaca sebuah buku membuat saya merasa luar biasa dan setelah membaca sebuah buku pengembangan diri, saya langsung pergi lagi ke Gramedia dan saya mencari buku baru lagi tentang motivasi dan perasaan puas itu akan terus berulang setelah anda selesai membaca buku baru tadi saya merasa ada peningkatan gairah dan saya mencari buku lagi, membaca lagi terasa puas lagi dan mencari lagi, membaca lagi dan terasa puas lagi dan terus menerus secara berulang-ulang jika anda tidak melihat ada yang salah di kegiatan tadi, sekarang mari coba kita lihat dari sisi lain yaitu kecanduan dopamin alasan segala sesuatu menjadi candu bukan karena sesuatu di dalam benda itu alasan seseorang kecanduan obat bukan karena obatnya tetapi karena apa yang obat itu lakukan kepada anda, yaitu memberikan suplai dopamin yang sangat banyak yang membuat anda menjadi candu dan merasa tidak ada yang salah dengan itu sangat mudah untuk menjadi candu pada dunia motivasi ini dunia motivasi ini bisa menarik anda pada banyak ilusi-ilusi besar ilusi dari sebuah proses setelah selesai membaca sebuah buku anda jadi merasa lebih pintar setelah mendatangi sebuah seminar anda jadi merasa lebih mahir dan setelah menonton sebuah video anda merasa jadi lebih pintar lagi anda merasa seperti anda mencapai sesuatu yang hebat merasa seperti sudah melakukan sesuatu yang sangat produktif motivasi-motivasi itu tertanam di alam bawah sadar anda memaksa anda untuk membeli buku baru selanjutnya mendatangi seminar-seminar di level selanjutnya menonton video selanjutnya dan sebenarnya anda cukup berhenti sejenak dari rutinitas tadi ketika anda sadar bahwa tidak ada yang berubah dari diri anda salah satu pengarang favorit saya M.G. DeMarco membuat sebuah buku yang didalamnya ada subah berjudul Action Vaking atau Pura-Pura Bertindak yaitu melakukan sesuatu yang membuat anda merasa seperti membuat progres atau perubahan padahal tidak ada yang berubah sama sekali seperti anda tiba-tiba ingin membersihkan ruangan karena anda merasa tidak nyaman dengan kondisi berantakan padahal ada pekerjaan yang lain yang lebih penting seperti anda merekap ulang setiap pekerjaan kecil yang telah selesai padahal ada pekerjaan besar yang masih belum selesai seperti membaca buku-buku tentang usaha dan bisnis namun anda tidak pernah benar-benar mempraktekannya Pura-pura bertindak seakan telah menyelesaikan sesuatu bahkan lebih parah daripada menunda-nunda suatu pekerjaan karena anda menipu diri anda seolah-olah anda membuat sebuah peningkatan dan izinkan saya untuk memberi peringatan pertama kepada anda anda tidak harus membaca semua buku motivasi yang dijual di toko buku atau mengikuti setiap seminar yang diadakan atau membeli setiap kursus online atau mendengarkan setiap podcast motivasi dan bisnis karena ada nanti saat di mana anda terlalu banyak mengkonsumsi dan mengikuti kegiatan motivasi dan seminar ini pekerjaan yang harusnya anda lakukan malah tertunda ini jebakan pertama di mana banyak orang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalamnya dan pada akhirnya ini mengakibatkan dompet anda terkuras waktu anda tersita terbuang sia-sia dan ternyata motivasi-motivasi ini hanya bersifat sementara di kepala anda dan realita yang lumayan menyakitkan di benak anda adalah ketika anda menyadari bahwa anda belum mendapatkan apapun dari semuanya bahwa anda tidak menghasilkan apapun dari motivasi-motivasi dari seminar-seminar dari kursus-kursus online yang anda ikuti anda belum membuat peningkatan apapun anda lalu menghibur diri anda sendiri dan meyakinkan diri anda bahwa anda melakukan sesuatu yang benar tapi dibalik kecanduan motivasi kecanduan kata-kata positif dan kecanduan di dunia self-development ini ada sesuatu yang lebih jahat karena dibalik semua pembelian-pembelian materi yang anda lakukan seperti buku-buku video kursus online atau setiap kalimat-kalimat atau podcast bisnis yang anda simak dan anda saksikan ada sebuah komunitas gelap yang sedang mengeruk keuntungan dari kerentanan anda dari ketidakpuasan anda dari seluruh keluhan anda dan mereka menjual impian dan harapan yang selalu anda impi-impikan pertanyaannya siapakah komunitas ini yang tega mengeruk keuntungan dari kerentanan anda dengan menjual semua harapan-harapan dan impian yang semu selamat menikmati 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 selamat menikmati